Pasuruan ini orangnya suka yang murah terus cepet Terus hasilnya minta yang bagus Kenapa memilih bisnis ini? Ya karena memang sepertinya bisnis ini bisnis yang banyak dicari orang Seperti itu kebutuhan Karena sedikit-sedikit orang buka usaha bikin banner Sedikit orang bikin brosur dan segala macem Paling seharus sekitar 3-4 juta per hari Opsinya segitu Memang pendapatan terbanyak ya memang dari banner Terima kasih telah menonton! Perkenalkan nama saya Merdian Dan kebetulan saya punya usaha merek ke Advertising Jadi usaha di bidang Advertising dan Digital Printing Tempatnya ada di Kota Pasuruan Di Jalan Raden Pata Di Pertukuan Pondok Siar Kencana No. 7 Dan saya akan menunjukkan beberapa tempat Kalau ini menjaga kasir sih Jadi kita habis transaksi apapun Jadi kita langsung kasihkan ke kasir Untuk pembayaran dan segala macemnya Terus disini ada 3 Ini jadi satu sih biasanya mau desain, mau cetak Kita bergantian Jadi nggak ada posisi yang khusus Jadi kita sama-sama ngerjain bareng-bareng Kalau disini lagi ada customer ya di sebelah sana Kalau nggak ada ya kita gantian Seperti itu aja sih Ini untuk mesin-mesin printer biasa Jadi kita nge-print-nge-print kertas-kertas biasa Kertas surat atau dokumen-dokumen Seperti itu Ini meja saya Biasanya saya ada disini Kemudian Ini mesin jinkanya Ini untuk cutting sticker Ini untuk cetak stickernya Sticker dan A-paper Jadi sebelum di cutting Kita cetak dulu disini Baru hasilnya kita cutting disini Seperti itu Jadi undangan juga bisa disini Tergantung kertas dan media Media paling besar disini ukuran A3+, 32 cm x 47 cm Oke Kemudian yang di dalam Nah ini mesin udurnya Jadi kita cetak binder disini X-Banner Stiker juga bisa Stiker ORAJET Stiker ORAKAL juga bisa Yang ukurannya meteran Juga bisa kita cetak disini Kita kerjakan disini Kenapa memilih bisnis ini? Ya karena memang Sepertinya bisnis ini Bisnis yang Banyak dicari orang Seperti itu Kebutuhan Karena sedikit-sedikit orang Buka usaha Bikin banner Sedikit-sedikit orang Bikin brosur Dan segala macem Nah dari situ kita fokus disitu Dan puji Tuhan sampai hari ini Bisa berjalan sampai hari ini Kalau kita sih Fokusnya masih ke banner Sama Cetak stiker Apepper Sama undangan Kita banyaknya disitu Tapi sampai hari ini Permintaan paling banyak sih ya Banner ini Seperti itu Omset terbesar dari situ Kalau yang lain-lain mengikuti Kalau yang lain-lain mengikuti Undangan Undangan itu musiman Mas kalau undangan Kalau musim kawin Ya kita kelapakan Kalau musim kawin Tapi kalau enggak Ya biasa aja Tapi kalau setiap harinya Banner ini Kalau banner Itu kita dulu Awal-awal masih Buka di 14.000 per meter Per meter 14.000 Kemudian Seiring dengan Naiknya bahan Naiknya tinta Dan segala macem Kita mengikuti itu Sampai hari ini sih Di angka 20.000 per meter Tapi kita sebetulnya Manya juga Di apa ya Banyaknya pesanan Misalkan kalau memang Dia itu banyak sekali Kita bisa kasih harga spesial Buat mereka Jadi enggak harus dia Agen atau gimana Karena kebanyakan Kita juga permintaan Banyak itu dari Pemerintahan Kayak polisian Juga TNI itu Tiba-tiba mereka Jarang sekali cetak Tapi sekali cetak Buatnya Nah itu kita kasih Harga yang khusus Buat mereka Pengerjaannya sih ya Tergantung ukuran Mas Gita Makanya kita kan Punya tagline itu Cetak bisa ditunggu Tapi tergantung ukuran juga Misalnya sesuai bahan Semeter ya kita lakukan cetakin Dua meter Kita cetakin Tapi kalau 70 130 Ya otomatis nunggu Ada temannya Untuk kita cetak Bare-barek Kayak gitu Paling-paling lama Kita Sehari Hari ini cetak Besok selesai Kalau enggak Pagi masuk Korderan Siang Sore Udah selesai Paling sehari Sekitar 3-4 juta Perhari Opsinya segitu Memang Pendapatan terbanyak Ya memang Dari banner Dan banyak permintaannya Itu memang Bukan dari IG Sebetulnya Tapi dari Pamflet-pamflet Yang kita pasang Di jalan Jadi kita taruh banner Di pinggir-pinggir jalan Mereka Hubungin Nomor admin kita Certa-certa Kebanyakan sih Begitu Dan itu saya rasa Sangat membantu sekali Dan sekarang kita sudah mau mulai Untuk masuk ke Promosi IG Bahkan kita lagi mau bikin Apa Apa itu Marketplace Shopee lah Atau apa Mau masuk ke situ Kalau saya dulu Tergantung apa yang ditawarkan Sebetulnya Kalau saya awal-awal dulu Kan masih Buka pengetikan Dan cetak foto Otomatis Saya cuma butuh Komputer Sama printer Biasa aja Nah Sering berjanya Waktu Kalau kita mulai Meranah yang lain Cetak apa Ya kita otomatis harus Punya mesin-mesin Yang mendukung Percetakan itu Gitu loh Tapi kalau Mau buka Menurut saya sih Nggak harus punya mesin sih Yang penting Kita bisa desain aja Kita bisa desain Karena gini Nggak tahu ya di luar kota Kalau di Pasuruan ini Setelah saya Apa ya Istilahnya Survei Percetakan-percetakan disini Kebanyakan mereka Tidak menerima desain Kebanyakan mereka terima Apa ya Desain mateng Tinggal cetak Gitu loh Mas Jadi kalau ada orang Bikin Mas saya mau bikin banner Ini konsepnya Aduh Bu Nggak bisa ditunggu ya Mungkin desainnya Diambil 3 hari lagi Kebanyakan seperti itu Nah itu yang Kita ambil Kita harus punya Yang beda dari yang lain Sampai hari ini Kenapa banyak orang Yang suka Cetak ke kita Karena kita mau Terima desain Jadi apapun Yang mereka mau Kita desainkan Seperti itu Dan saya sudah Survei ke orang-orang Ibu kenapa Bapak kenapa Bu enak disini Apa yang kita mau Bisa lihat langsung Kita desainnya Mau seperti ini Seperti ini Memang Minusnya Waktu terbuang banyak Mas Otomatisnya Kita jadi nungguin orang Orang masih ngantri Kita masih selesain Buat desain ini Tapi Itu adalah nilai positif Supaya orang mau Tetap kesini Jadi tips dari saya Mending pintar desain aja Urusan mesin Bisa dilempar Kayak gitu aja Tantangannya sih Harga sebetulnya Pasuruan ini Orangnya suka yang murah Terus cepat Terus hasilnya Minta yang bagus Tuh Pasuruan itu gitu Jadi kita Kalau harga kita Sebetulnya harga kita kalah Dari yang lain Kita lebih mahal Sebetulnya Di kompetitor yang lain Harga bisa lebih murah Terus kalau soal bahan Bahkan kita bahan Punya bahan yang bagus Dari mereka Nah itu kelebihan kita Kemudian adalah Itu tadi yang saya ceritakan di awal Kita bisa ngasih pelayanan Yang memuaskan Untuk pelanggan Jadi Itu sih cara kita Untuk tetap bisa Mempertahankan pelanggan-pelanggan itu Kalau kendalanya Ya harga itu Kadang orang Datang sini Berapa per meter Waduh segini Mundus Yang gak jadi Itu sih kendalanya Cuma di harga Yang pasti sih Usaha untuk mengembangkan itu Harus selalu ada Kalau kita sih Belum 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 tahu Kedepannya bagaimana Mau cetak apa lagi Mau nerima apa lagi Karena kan kita sesuaikan Dengan Kebutuhan Kota Pasuruan Selama ini Yang macam-macam juga Gak ada Paling cuma Cuma kalau luar kota Kita sering terima itu sih Apa ya namanya Kayak akrilik-akrilik Gitu loh mas Bapan nama Terus ada tulisannya timbul Ada lampunya Kayak gitu Model akrilik Seperti itu sih Kita Mungkin kita Kedepannya Pengen punya mesin sendiri Untuk bisa Cetak-cetak seperti itu Kedepannya Dan rencana kita Kepingin nambah mesin Besar lading Pertama kali kita Waktu mau beli mesin itu Otomatis kita Cari-cari informasi Lewat Internet Terus juga Tanya-tanya Teman-teman yang Sudah pernah Buka sebelumnya Terus saya Lihat-lihat di Google Wah ternyata ada The Prince namanya Jadi kita tahu The Prince dari Google Akhirnya kita Waktu kantornya Masih belum di Wiyung Akhirnya kita Istri saya yang Tanya-tanya Ke Mbak Anita Kalau gak salah Abis itu kita Langsung kesana Kita lihat Kebutuhannya juga Sesuai dengan Kira-kira Apa sih Ukurannya berapa Biasanya Akhirnya kita Tanya-tanya Ambil baru Kemudian harganya Segini Akhirnya kita cocok Kita ambil Langsung Dan kita Enggak yang lain-lain Teknisinya Mas Trisna Dia setting disini Tiga hari Bagus Orangnya baik Enak diajak ngobrol Sama teman-teman Ini Maksudnya Cara dia Menyampaikan Dan mengajari Itu mudah Dipahami Mudah Jadi teman-teman Ini Udah gak Tanya-tanya lagi Begitu ditinggal Udah Bisa nyetak sendiri Memang ada Beberapa kendala Saat mesin Kita lagi gangguan Tintang Kita tanya Ya responnya Pak Kalau online Kita biasanya Kasih alamat email Dan juga WA Emailnya itu Ada di Merike 3964 At gmail.com Jadi bisa kirimkan Lewat email Kami Kemudian kalau WA Ada di Nomor 0895 3221 9759 Itu bisa lewat WA Bisa lewat Email Atau di Instagram kami Merike Advertising Merike Underscore Advertising Namanya orang usaha itu Pasti harus siap rugi Sebetulnya Harus berani rugi Makanya Saya itu Usaha itu Tidak init Sebetulnya Banyak Dan Kebetulan yang bisa bertahan Sampai hari ini Ya ini Jadi waktu saya membangun Usaha ini sama istri Sebelumnya Saya juga Sudah beberapa kali Mencoba usaha-usaha yang lain Karena Saya juga tidak terlalu yakin Dengan advertising ini awalnya Ya gitu Yaitulah Namanya orang Punya usaha Harus berani rugi Modal berapapun Yang kita keluarkan Harus siap Untuk tidak kembali Karena Tujuannya adalah Untuk kita belajar Oh iya Ternyata ini salah Kita coba lagi Kalau kan Biasanya orang Sekali coba usaha Dia salah Sudah tidak mencoba lagi Nah itu yang bikin orang Tidak bisa Ngembangin usahanya Kebetulan kalau saya Kita salah Gagal Habis duit Cari lagi Pinjaman lah Atau apa Tapi usahanya tetap Dijalankan Jangan sampai tutup Bila seperti itu Jangan pernah menutup usaha Karena rugi The Prince Buat usaha Jadi mudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton